Pada saat ada penjelasan yang berbeda Sudah was-was ketir-ketir Upamanya Nek upamanya roma membuka Apoto Kaji Apoto HKKT Kaji Bahkan Apoto Sareate Kaji Apoto Intinik Kaji Pasti yang memusuhi Arab Saudi Dan gitu Maka saya gak akan pernah membuka ini Tapi di Nabi Muhammad di penghujung Di ayatnya juga terlalu banyak Kalimat fasik Kalimat munafik Itu sangat banyak Maka saat Nabi Muhammad Wafat meninggal dunia Maka Orang yang fasik Orang yang munafik Orang yang kafir Atau orang yang menutup Orang yang memusuhi Punya peluang kembali Memberontak Akhirnya Menolak penuh Siapa yang seharusnya Melanjutkan setelah Nabi Muhammad Bukan dalam pengertian Politik Setelah Nabi Muhammad Mutlak mengenai Tauhid Mengenai kebijaksanaan kehidupan Mengenai kema'rifatan Mengenai musyahidan Mengenai mubasiron Mengenai munafiron Itu adalah Imam Ali Dewi Fatimah Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Imam Jainal Abidin Terus Saya tidak ada Kaitannya dengan Siah Tidak ada sama sekali Kita buang Tidak ada Kaitannya Sampai terus Al-Bustomi Kemudian Sampai ke Turki Kemudian Ke India Ke Aceh Silisilahnya Rantai-marantai Sampung kait Mengikat Di Tidak pernah terputus Bukan sistem Wasiat Atau Tunjuk tangan Kue baraku Tidak ada istilah Baraku kue Wasiat itu Tidak ada Karena Pembuktiannya Adalah Langsung Golowontah Sistem kader Itu sudah Dimusui hebat Kenapa Bergeser Setelah Dari Arab Bergeser Ke Medinah Kan gitu kan Kemudian Bergeser Ke Irak Bergeser Ke Persi Bergeser Ke Turki Bergeser Ke India Ke Asia Malah Sempat Kenapa Ini Bergeser Karena Selalu Dimusui Hebat Terus Bergeser Ke Aceh Dimusui Diar Diar Bergeser Ke Jawa Barat Geser Di Jawa Barat Beberapa Titik Kemudian Di Jawa Tengah Di Meglen Geser Geser Kemudian Diponegurut Kemudian Bergeser Ke Jawa Timur Dan seterusnya Itu bergeser Karena Dimusui Karena Dipantai Sehingga Hampir Semuanya Itu Posisi Diracun Seperti Mbah Kiyayaji Mumutakin Itu Sedoni Ditabrak Saat Mosok Numpak Jaran Menumpak Apa Senekretokuda Tabrakan Kok sedo Begitu Itu Memang Sengaja Ditabrak Kendaraan Lewang Londo Untuk Membunuh Terus Begitu Semuanya Dimusui Hebat Makanya Dan Saya Mengukap Ini Karena Saya Juga Merasakan Dimusuinya Hebat Fitnah Allah Saya Diam Tidak Pernah Saya Angkat Di Media Tidak Pernah Saya Angkat Di Keluh Kesah Saya Di Kalian Tidak Pernah Saya Angkat Apa Yang Saya Alami Sejak Tahun 2013 Akumulasi Hebatnya Adalah Pada Saat Tahun 21 Sampai Sekarang Titik Tertentu Akhirnya Titik Tertentu Gregetan Dukun Tak Parah Sitok Sitok Kui Pakku Sing Mati Saya Kaget Dukun Mbuka Sopo Sing Ngongkon Sing Ngongkon Itu Sebagian Besar Wong Sorobanan Wong Kopiahan Akhirnya Tak Parah Nipisan Kemudian Mubalah Akhirnya Wasiat Wasiat Dari Guru Guru Dari Guru Dari Dalam Khawatib Di suatu Malam Saya Fidaan Kemudian Tidawi Kudu Mentolo Akhirnya Doa 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 Itu Diberi Untuk Doa Nekki Diwoco Maka Bencana Akan Hebat Hanya Mbuka Yang Bersih Niatannya Hanya Mbuka Yang Jujur Hanya Mbuka Yang Berusaha Di dalam Kebenaran Dan Mencari Kebenaran Tapi Orang Yang Merasa Benar Padahal Orang Kenal Kemudian Apalagi Perlakunya Dolem Lalim Pembenci Pasti Akan Hilang Dari Permukaan Bumi Akhirnya Itu Mulai Saya Angkat Jadi Ya Ngangkat Langsung Terjadi Aku Dikira Penyebab Pokoknya Gitu Lah Aku Tahu Ini Tak Cerita Dikira Penyebab Karena Posisi Kejadian Itu Pas Gini Gini Atau Malah Ada Fitnah GR Ada Fitnah Demi Allah Saya Hanya Saat Dermo Sudah Tidak Kuat Saya Sudah Tidak Kuat Sampai Limang Lodong Setiap Mal Saya Tidak Bisa Tidur Dua Tahun Saya Tidak Bisa Makan Dua Tahun Di Orat Turu Ramangan Rung Tahun Tidak Mangan Sego Si Mangan Apa Banyu Mangan Rung Tahun Air Selain itu Sudah Tidak Bisa Alhamdulillah Seminggu Ini Saya Mulai Bisa Makan Nasi Walaupun Sedikit Sedikit Mulai Bisa Tapi Hampir Setiap Malam Saya Harus Berjibaku Dengan Loh Lembut Walaupun Tidak Akhirnya Demit Demit Jinjin Itu Akhirnya Tunduk Beberapa Akhirnya Ya Isodi Islam Tapi Tidak Mungkin Selamat Iman Tingkat Gergetan Puncak Sekarang Sakitnya Juga Hebat Sampai Sekarang Kadang Yang Nger Suluk Disampet Kok Isom Lebuh Gitu Kersani Gusti Allah Dati Lakon Kulah Dati Lakon Kul Malam Akhirnya Saya Fidaan Kadang Kungkum Ngetok Suakit Ngetok Itu Suakit Ngetok Itu Tak Pelu Wodok Kelondang Enak Bentuk Ekeris Enak Bentuk Eku Jang Enak Bentuk Eboneka Enak Bentuk Eraja Gung Tak Lebuh Ini Gini Tapi Bukti Ini Kabeh Foto Ini Kabeh Enak Bukti Saksi Ini Kabeh Foto Tak Simpen Bahkan Foto Dukun Tak Simpen Foto Singkong Dukun Tak Simpen Ini Tak Buka Gekir Nginko Habib Habib Kiai Tapi Foto Ini Kabeh Misin Leng Aku Dukun Tapi Sudah Saya Konfirmasi Sudah Minta Maaf Sehingga Saya Tidak Ingin Publikasi Tapi Kebangetan Diparani Ternyata Tidak Ada Habisnya Tuk Terus Kita Angkat Maka Saya Bersumpah Maka Saya Bersumpah Karena Faktanya Ribuan Tahun Saidina Ali Dibunuh Itu Kan Silisilah Saidina Hasan Dibunuh Diracun Saidina Hussein Dibunuh Mibat Dewi Fatimah Dieret Teret Dibunuh Imam Jafar Sodik Dibunuh Dikantung Rumi Atusi Sampai Mbah Yai Jadi Racun Itu Pengakuan Mereka Mergesin Racun Akhirnya Cerita Maunya Biar Dimaafkan Setiap kali Romo Mengangkat Ayat Dan Mengangkat Doa Itu Gambaran Bencana Gak jadi Gak mentolo Tapi setelah Romo Mulai Tahun lalu Wajah Saya Masih Monggak Manggu Karena Iya Apatidak Walaupun Saya Sudah Kesakitan Hebat Tapi Sudah Dengkat Tidik Jenuh Hebat Pada Saat Akhir Tahun Kemarin Saya Kesakitan Jempalian Sampai Saya Itu Air Panas Apa Jenin Minyak Panas Sampai Geregetan Tak Sok Ini Sikil Ku Saya Tuang Di Kakiku Air Umuk Yang Untuk Goreng Tempe Tak Sok Nen Sikil Karena Geregetan Untuk Mengalihkan Rasa Sakit Ternyata Tidak Bisa Mengalahkan Sakitnya Perut Terpaksa Terpaksa Dengan Sakit Kemudian Melodoti Ngetok Barang-barang Sandet Ternyata Berbagai Usaha Telah Dilakukan Sikil Sikil Kenapa Saya Harus Mengangkat Ini Semoga Dalam Ridu Allah Wujud Tapi Wujudnya Jalak Wajah Kalau Batil Tapi Memang Sakit Hak Yang Mana Yang Batal Yang Diringkes Yang Mana Kalau Memang Kita Yang Salah Kita Sendolim Yuk Saya Biar Diringkes Kalian Pulang Kalau Mereka Ternyata Dolem Hancur Lantak Dan Siapapun Yang Lolem Yang Dolem Yang Batil Siapapun Yang Menyampaikan Kebenaran Tapi Tidak Berada Di Dalam Perintah Kebenaran Maka Dengan Ini Kami Bersumpah Dengan Apanya Yakni Yang Hanya Mereka Hidupnya Oleh Dikendalikan Oleh Jasad Dan Oleh Hanya Mata Basarya Mengpintri Mengwawasan Gitu Dengan Apa Yang Tidak Mereka Lihat Adanya Yang Hak Wernang Dan Sah Menunjukkan Keberadaan Tuhan Yang Tidak Dilihat Keberadaan Al-Oqib Nyadiri Tuhan Tentang Kehidupan Batin Sebagai Inti Kehidupan Manusia Keberadaan Hakikat Sesungguh Innah Sesungguhnya 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 Dia Itu adalah Menunjukkan Keberadaan Hua Yang Tersimpan Di dalam Dada Dia Dat Al-Oqib Yang Dienisiasikan Semua Rasul Itu adalah Wahyu Yang Diwahyukan Dan Tidaklah Dia Itu adalah Dan Tidaklah Hua Itu Sungguh Sebagai Isi Yang Diinisiasikan Bukanlah Perkataan Para Penyair Yang Menjadikan Seseorang Berada Di dalam Iman Adalah Hua Dikenali Di dalam Dadanya Dan Juga Bukan Perkataan Sulap Bukan Perkataan Tenung Sedikit Sekali Kamu Mengambil Pelajaran Kolelam Matadak Karun Tan Zulim Rabbil Alamin Hua Adalah Dia Menunjukkan Keberadaan Al-Oqib Diri Tuhan Supaya Keberadaannya Hadir Di dalam Hati Nurani Ini Yang Dienisiasikan Sebagai Wahyu Dari Tuhan Semesta Alam Seandainya Dia Para Utusannya Dan Saat Ini Waktu Ini Pun Detik Ini Sekalipun Yang Para Pelanjutnya Dan Juga Manusia Manusia Orang Orang Siapapun Yang Mengatas Namakan Kebenaran Dari Tuhan Menyampaikan Sepertinya Baga Yang Menerima Wahyu Baga Yang Hak Sasa Tuhan Menang Mengadakan Sebagian Perkataan Atas Nama Kami Ini Saat Ini Waktu Nisaya Ini Adalah Kami Pegang Dia Pada Tangan Kanannya Kemudian Maka Benar Benar Kami Potong Urat Tali Jantung Maka Sekali Tidak Ada Seorang Pun Dari Kami Yang Dapat Menghalangi Kami Dari Pemotongan Urat Nadi Itu Wahyu Dan Sesungguhnya Dia Yang Tersimpan Di Dalam Hati Mengenai Keberadaan Tuhan Yang Berasma Allah Adalah Wah Benar Benar Adalah Suatu Pelajaran Menjadikan Rasa Hati Nurani Berfungsi Itu Adalah Ligirnya Orang Orang Yang Bertakwa Ya Allah Ya Rabbi Ya Ilahi Tampakkan Al-Hak Sebagai Hak Engkau Dan Tenggelamkan Segala Kelaliman Kebatilan Kejahilian Dan Kekafiran Dari Dalam Diri Kami Dan Dari Permukaan Bumi Engkau Ya Allah Ya Rabbi Ya Ilahi Sejak Doa Ini Dikumandangkan Mulai Saat Ini Waktu Ini Tampakkan Nyata Wujud Jalak Wajah Kalau Batil Inal Batil Lakan Asyah Hukoh Singkirkan Luluh Lantakan Hilangkan Diri Permukaan Bumi Engkau Siapa Saja Mereka Yang Lalim Yang Ndolim Yang Batil Dan Yang Jahil Sehingga Wujud Kebenaran Tantangan Engkau Wujud Di Permukaan Bumi Engkau Wujud Tantangan Yang Toto Tidih Tentrem Karto Toto Tore Harjo Yang Mimpin Dan Yang Dipimpin Pandai Mengadili Diri Sendiri Ya Allah Ya Robi Ampuni Kami Jadikanlah Kami Hamba Engkau Hamba Yang Terbuka Yang Lapang Dada Yang Berakal Nalar Rasional Luruskan Kami Hidayai Kami Jadikan Kami Hamba Engkau Yang Selalu Dalam Syukur Dan Dalam Salawat Menjadi Sangat Sangat Ini Masih Berkecimpung Dan Larut Tenggelam Dengan Sifat Watak Sikap Dan Berlaku Kaku Beku Fanatik Kultus Keras Kepala Yang Berbicara Kebenaran Bagai Sang Penerima Wahyu Siapapun Mereka Yang Mudah Menyalah Pahami Dan Merasa Dalam Kebenaran Kemudian Sombong Dan Arogan Mengolok Membenci Mendengki Dan Menghalangi Terwujudnya Tatanan Kebenaran Penghalang Kebenaran Penghasut Dan Penfitnah Penyantet Dan Penenung Dan Mereka Yang Di Dalam Hatinya Dan Watak Perlaku Serta Sifatnya Penuh Dengan Karakter Berbangga Bangga Kepada Diri Sendiri Kultus Fanatik Jumut Kaku Beku Karena Merasa Hebat Semuci Kemluhur Arogan Sombong Iri Dan Dengki Dendam Dan Suka Berpecah Belah Dan Siapapun Mereka Yang Berbicara Mengatas Namakan Tuhan Mengatas Namakan Kebenaran Dari Tuhan Tapi Sesungguhnya Jauh Dari Kebenaran Tuhan Sama Sekali Tidak Mengenal Tuhannya Mereka Inilah Yang Sesungguhnya Dalam Kekafiran Maka Singkirkan Tenggelamkan Lulantakan Dari Permukaan Bumi Engkau Ampuni Kami Barokai Kami Berifadul Dan Rahmat Kepada Kami Masukkan Kami Menjadi Hamba Engkau Kebenaran Engkau Alam Taro Ilaladina Khoroju Mintiyarihim Wahum Ulufun Khadarul Mawti Faqolah Lahum Lahu Mutu Alam Taro Ilaladina Khoroju Mintiyarihim Wahum Alah Hari Mahut Fakolah Lahum Lahu Mutu Alam Taro Ilaladina Khoroju Mintiyarihim Wahum Ulufu Khadarul Mawti Fakuklah Alhamdulillahi al-amru jamia Rabbana adina fi dunia khasana wa fi al-akhid khasana wa kinadabanar Allahumma robba jadabala dan aminah wa rizuk alaw rizukun tojibana khasana Allahumma alif bennahum kama alaf ta'ab bennat al-ansur walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma al-fatihah jika begitu insyaallah nanti kita puji wali kudub nanti kita puji wali kudub jam 12 seperempat kita mulai sifar solawat jam 1 kurang seperempat insyaallah kita mulai naik untuk puji wali kudub semoga dalam ridha Allah makhura dan ampunannya mendapatkan berberan kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati